Hai terima kasih sudah ngeklik video ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video selanjutnya Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep tumrin Ini renyak, manis, dan ada rasa asam dari selai blueberry Pengen tahu resepnya? Yuk simak sampai habis Bahan-bahan yang disiapin ada 1 kuning telur, 150 gram margarin, 120 gram gula halus, 250 gram tepung, saya menggunakan kunci biru, setengah sendok teh baking powder, 10 gram susu bubuk, 10 gram maizena, keju secukupnya, selai blueberry, boleh pakai selai apa aja sesuai selera ya Siapkan wadah, masukkan margarin, gula halus, aduk dengan spatula kira-kira 3 menit Tambahkan kuning telur, aduk lagi sampai tercampur rata Masukkan tepung, baking powder, susu bubuk, maizena, aduk kembali hingga adunan menyatu bisa dipulung Jika sudah seperti ini, cukup ya Bulatkan adunan Celupkan ke putih telur Kemudian baluri dengan keju Taruh adunan di loyang yang sudah diolesi margarin Saya sarankan loyangnya dikasih kertas roti Biar mudah waktu ngelepasin kuenya dari loyang Selesai dibentuk, tekan tengahnya dengan jari Jangan sampai bawah ya nekennya Panggang di oven yang sebelumnya sudah dipanaskan Dengan api sedang atau suhu 160 derajat celcius Sirkulasi bagian atas oven tangkering dibuka Panggang selama 15 menit Ini setelah 15 menit Keluarkan kue dari oven tangkering Isi tengahnya dengan selai Panggang lagi selama 15 menit Tumprin sudah matang Keluarkan dari oven Jadi total pemanggangannya Selama 30 menit Tunggu agak dingin Lalu simpan dalam toples Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini